Pendekarlah Tahjili tempat puluh empat. Mereka berkelahi di belakang rumah di lareng gunung kalau di sini Tai Bi melihat istrinya, sementara Li Ugo Anka berlari ke arah rumah. Belum lagi dia tiba, pintu belakang tiba terbuka dan melangkah keluar seorang perempuan, tak lain adalah istrinya, sekilas Li Ugo Anka melengak malah didengarnya istrinya tengah berteriak melengking. Bu, percakapan, kalian sudah ku dengar seluruhnya, akhir katanya suaranya tersendat di dalam tenggorokan betapa pilu dan sedih hatinya. Baru sekarang Hang Lei Moli bisa melihat jelas muka perempuan atau istri Li Ugo Anka ini dari tempat persembunyiannya. Tampak orang mengenakan pakaian sederhana dari kain kasar, alisnya lentik bermata jeli tajam, usianya tiga puluhan belum genap empat puluh. Jelas wajahnya masih kelihatan cantik dan badam pun terawat baik sekali, air matah bercucuran membasai pipi sehingga kelihatan lebih cantik dan serba harus dikasihani. Bahwa Hang Lei Moli dikejutkan karena kecantikan perempuan ini, sebaliknya Taibie terkejut pula melihat putrinya yang tidak pernah dilihatnya puluhan tahun belakangan ini. Dari wajah putrinya yang satu ini kembali dia seperti menghadapi duplikat siang lingcu di masa mudanya dulu, kiranya mereka ibu beranak memang mirip satu sama lain. Karena baru dan timbul rasa sayangnya segera Taibie berseru. Inji, kau tahu aku siapa bukan? Aku adalah. Belum habis dia bicara si nenek sudah merabunya dengan sapuan tongkat yang gencar, terpaksa Taibie harus menjaga diri dan tak sempat buka suara lebih lanjut. Aku tahu siapa kau sahut perempuan cantik setengah umur itu dengan berlinang air mata. Tapi dia tidak mau memanggil ayah. Li Ugoan Kamaju melangkah katanya. Ah Ing, mana putra kita? Aku datang untuk menjemput kalian. Sembari bicara dia ulur tangan hendak menangkap istrinya namun gerak-gerik istrinya cukup lincah, bagai setan berkelebat, sebat sekali dan menyingkir ke samping, tak tertahan dia berteriak meratap. Bu sungguh sengsara jiwa putrimu ini. Setelah memukul mundur Taibie dengan serangan tongkatnya si nenek melejit mundur meluncur di samping putrinya katanya sambil memeluk putrinya. Jangan takut, jangan takut, ibu berada di sini, siapa berani menyentuh putriku, biar aku ada jiwa dengan dia. Sementara itu Taibie ikut memburu tiba, jengeknya dingini Kim Leng, nama asli si nenek, putri kita sudah menikah. Punya suami, kenapa kau merintangi mereka bicara? Tidak bisa menyalahkan ibu, yang terang putrimu punya metu, tapi keliru menilai orang, mandah ditipu orang jahat. Ibu beranak jadi berpelukan sambil nangis sesenggukan. Berkata Taibie dengan dingin. Hari ini kita sekeluarga bisa kumpul bersama, apapula yang kau tangisi? Kim Leng, kau tidak mau rujuk kembali denganku tidak jadi soal. Inji sudah punya suami, mana boleh kau larang mereka bertemu sembari bicara dia ulur tangan hendak menarik istrinya. Sambil memeluk putrinya si nenek sabetkan tongkatnya, hardiknya. Tua bangka, berani kau menyentuh putriku, biar aku adu jiwa dengan kau. Liugoan katertawa, katanya. Gahu, Gakbo, kalian suami istri sudah sama tua, buat apa harus bertengkar dan berkelai? Baiklah Gakbo tidak mau dengar bujukanku, terpaksa aku hanya minta kembali istriku saja. Minggir, bentak Ciok Ing seraya timpukan tiga batang pisau terbang bahwa kepandaian si nenek lebih tinggi dari suaminya, namun kepandaian Ciok Ing justru jauh ketinggalan dibanding Liugoan kak, ketiga pisau terbangnya semua dapat dipukul jatuh. Nio Chu, kata Liugoan katertawa. Aku takkan main kekerasan lebih baik marilah kita bicara sebentar. Hati Ciok Ing amat kalut, sekilas dia berpikir, akhirnya berkata. Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan katakan di sana Liugoan katertawa, katanya. Duduk di dalam rumah kan lebih enak, kenapa harus bicara di hutan? Ciok Ing betulkan rambutnya katanya. Anak kita sudah tidur, jangan kau mengganggunya, sambil menyekai rematu segera dia mendahului melangkah. Ke hutan. Inji teriak si nenek. Jangan kau tertipu pula olehnya. Baik bu, anak mengerti, sahut Ciok Ing liugoan katertawa, katanya. Urusan kami suami istri, gak kebo boleh tidak usah mencampuri. Sudah tentu bukan kepalang marah si nenek, namun Tai Bi merintang nyinyai, apa boleh buat dia hanya mengawasi saja anaknya pergi. Ciok Ing di depan, Liugoan kak mengikuti di belakangnya, mereka melewati pohon di mana Hong Lei Moli dan Siogo Tian pun menyembunyikan diri, sepuluh langkah kemudian baru berhenti. Dengan cengar-cengir Liugoan kak membungkuk hormat kepada istrinya, katanya. Sukalah Niyo Chu mengingat hubungan suami istri, ikutlah pulang bersamaku, gak kebo tidak mau diberi mengerti, kelak kita masih bisa membujuknya pelan. Usianya sudah cukup tua, malah membungkuk kepada istrinya yang jauh lebih muda, memang lucu juga tingkah lakunya, namun dia tidak malu. Kaku seperti kayu muka Ciok Ing, katanya tawar, kenapa kau mau kemari menyambutku? Apa benar? Lantaran hubungan suami istri melulu. Seperti bertobat layaknya Liugoan kak menjawab kenapa disangsikan suami istri masak kak harus purikan. Selama hidupnya? Kukira tidak benar. Bukankah di Kang Lam kak sudah tidak bisa bercokol baru kau ingat mencari kami ibu beranak? Liugoan kak melengak, katanya. Nio Chu ternyata sudah tahu, baiklah aku pun tidak perlu pakai tedeng aling lagi, kawan bulim di Kang Lam terima dihasut orang lain, kini mereka angkati Pitsu Seng Bun Yat Hoan sebagai Beng Chu, semuanya berontak dan mengingkari aku. Tapi yang penting hubungan kita suami istri tetap akur, baru kita berjuang menguasai dunia, apa sih sulitnya? Bukankah kau selalu mengagulkan diri dalam bulim mempunyai wibawa dan ketenaran? Kenapa kaum pendekar di Kang Lam justru memberontak kepadamu? Nio Chu, kata Liugoan kak menyengir. Tidak usah kau menyindirku, umpama aku tidak setimpal jadi bulim Beng Chu di Kang Lam, yang terang jalan hidup kedua yang kita tempuhkan sama. Apa maksud ucapanmu ini sentak Chioing mendulik? Siapa ayahmu kak sudah tahu, ayahmu adalah Kok Su. Negeri Kim dan kau hakikatnya bukan bangsa Hon? Memangnya kau bisa gaul dengan kaum pendekar di Kang Lam itu. Kedatanganku bersama ayahmu adalah ingin supaya kau tahu asal usulmu, kuajak kau untuk hidup senang berkecukupan. Oh, kalau begitu jadi maksudmu baik, sungguh terima kasih. Liugoan kak tertawa lebar katanya. Memangnya sebagai putri Kok Su Negeri Kim, buat apa kau terima hidup kesepian di pegunungan yang liar ini? Apa setimpal? Baiklah, biar ku pikir dulu, ujar Chioing tangannya menopang dagu seperti sedang memikirkan persoalan sulit, namun sekonyong dia sendal tangan kebutkan lengan baju, setabir cahaya kuning mengkilap tiba melesat keluar dari lengan bajunya. Tabir cahaya keemasan ini adalah serumpun BWE Hoa Ciam yang diakinkan oleh Chioing selama bertahun dengan susah payah jarumnya sudah direndam di dalam obat beracun. Jikalau musuh terkena sambitan jarumnya, begitu kena darah tenggorokan seketika tersumbat dan berhentilah napanya. Kiranya melihat Liugoan kak datang bersama Taibi, ibunya hanya kuat melawan Taibi seorang jelas takkan bisa melindungi keselamatan mereka. Jika ibu beranak, Chioing tidak kerelah putranya direbut oleh Liugoan kak, maka dia sudah ambil putusan dekat untuk gugur bersama Liugoan kak. Namun semula dia belum tega turun tangan, maka dia coba korek isi hati suaminya lebih dulu apakah benar seng suami sudah bertobat dan insaf, akhirnya dia membuktikan kebenaran kata si ibunya bahwa suaminya memang manusia bejat yang tak bisa ditolong bukan saja rela menjadi antek musuh dan terima diperbudak untuk melakukan kejahatan, malah minta dirinya suka menceburkan diri di dalam kalangan kelaliman, saking kecewa dan putus asa baru di alnekat menimpukan senjata rahasianya. Sudah tentu Chioing cukup tahu sampai di mana tingkat kepandaian silat suaminya, maka sejak lama dia sudah meyakinkan kebasan lengan baju yang menumpukan serumpun jarum berbisa ini, tanpa bersuara sedikitpun secara mendadak pula betapapun tinggi kepandaian silat Liugoan kak sedikitnya pasti kena 1-2 batang. Tapi tak terpikir olehnya betapa cerdik, licik dan licin jiwa suaminya ini, dari rona muka dan tingkah lakunya terutama dari sorot matanya diam Liugoan kak sudah membadai isi hatinya, belum lagi timpukan jarum Chioing mengenai dirinya dia sudah jejakan kakinya lebih dulu, setelah kakinya beberapa kaki terapung di udara baru jarum Chioing menyembur tiba. Iwakang latihan Liugoan kak cukup tinggi, kalau jarum ini mengenai mati atau tenggorokannya jiwanya mungkin melayang, namun kalau hanya kena anggota badannya yang lain, tidak akan membawa pengaruh apa. Dan karena badannya sudah terapung maka semua samberan jarum sama mengenai badannya. Begitu Liugoan kakerahkan iwakangnya, jubah sutra yang dipakainya seketika melembung seperti layar tertiup angin kencang, jarum lembut itu semua menancap di atas pakaiannya, tiada satupun yang mengenai kulit badannya. Sekali gentak badan di saat badannya turun di tanah jarum siang menancap di pakaiannya semua ronrok jatuh. Kata Liugoan kak menyeringai sadis. Perempuan jalang, kau tega turun tangan sejahat ini, terpaksa aku tidak akan sungkan kepadamu. Baru saja Chiok Ing tertegun melihat timpukan jarumnya tidak membawa hasil, secepat kilat tau Liugoan kak sudah menutup hiat sonia. Katanya dengan tertawa lantang. Gakbo, putrimu rela mengikuti aku, ku harap kau pun ikut pulang bersama Gahu. Belum habis dia bicara, tau angin tajam menerpa datang, kiranya si Yogo Kian Kun dan Hong Lai Moli menubruk turun bersama dari atas pohon, gelak tawa Liugoan kak seketika terputus, bentaknya. Siapa sembunyi di sini? Bangsat tua, Hardik Hong Lai Moli. Pentang matamu siapa aku inilah Liujing Yeau yang belum mampus kau celakai. Lengap suaranya orangnya pun tiba, dengan ayun pedang di alam berak Liujungan kasi Yogo Kian Kun memburu ke sana membuat tutukan Hiat Su Chiok Ing cepat sekali dia pun sudah terjun karena pertempuran. Sekilas Liugoan kak bergidik merinding, namun melihat engkohnya tidak muncul, timbul lagi keberaniannya, dengan tawa paksa dia berkata, Oh, kiranya Jing Yeau keponakanku, kita kan orang sendiri, ada omongan apa dibicarakan saja. Siapa orang keluargamu? Kau dan Taibi memang sekomplotan demikian pula dengan Wanyang Liang yang sudah mampus itu adalah sekeluarga. Pedangnya dia mainkan seperti kitiran, Hiat Su mematikan di badan Liujungan kade cacernya. Kaget dan gusar Liujungan kade buatnya mulutnya berkawok. Anak kurang ajar, berani kau menghinaku. Lengan bajunya mengebas, dia tangkis pedang Hang Lei Moli. Mut dia tambahi sekali pukulan tangan pula. Sudah beberapa kali dia pernah gebrak dengan Hang Lei Moli dan Siogotan kun tahu keponakannya ini tenaga sedikit lemah, maka dia bertekad menggempur pihak yang lemah lebih dulu, pukulannya ini dilandasi kekuatannya, angin pukulannya mendampar bagai gugur gunung sampai batu pasir dan debu beterbangan, burung dalam hutan terkejut dan terbang. Di luar taunya bahwa kepandayan Hang Lei Moli sekarang sudah jauh lebih maju dibanding dulu, pukulannya itu hanya membuatnya tergeliat sedikit, namun tak mampu merobohkan, sebat sekali mengikuti gonjangan badannya, meminjam damparan angin pukulan lawan tiba badannya melambung ke atas dengan jurus Giyokli Tohso. Pedangnya memetakan sekuntum sinar kembang menusuk dari atas menukai ke bawah, hardiknya. Orang tua apa? Aku kenal kau, pedangku ini tidak kenal siapa kau. Dari samping Siogotan kun melancarkan serangannya dengan kipas lempitnya, tak kalah cepatnya dari samberan kilat, dia incar 13-11 siat su penting yang tersebar di badan Liu Go An-ka. Liu Go An-ka bergerak mengikuti ancang Gohing Pat Kua kedua telapak tangannya bergerak membundar, dia tunjukkan kepandayan simpanannya yang lihai memunahkan setiap rangsakan musuh. Namun demikian taurung dia didesak mundur berulang kali kret suatu ketika lengan bajunya terpapas sobek oleh samberan pedang Hang Le Moli, demikian juga jankin hiatnya terserempet oleh kipas lempit Liu Go An-ka, sehingga pundak dan punggungnya kemeng kesemutan. Tatkala itu Chio Ing yang sudah terbuka hiat Sonia belum bisa menggerakkan badannya dengan bebas, saat mana dia menggelendot di batang pohon mengatur pernapaan melancarkan jalan darah. Tiba timbul maksud jahat Liu Go An-ka, sekonyong dia mencelat mundur seraya ulur tangan mencengkram, maksudnya hendak menawan seng istri sebagai sandra untuk meloloskan diri. Untung Hang Le Moli berlaku cerdik, sebelumnya dia pun sudah siaga dan membadai maksud jahatnya, sekali berkelebat lebih cepat dari gerakan orang, tahu dia sudah mengadang di depan Chio Ing, pedangnya sudah memotong kepergelangan tangan orang. Si Ogo Kian-kun bagai bayangan mengikutinya, kipasnya terayun menutup Tian Shok Hiat di punggungnya. Hiat Tu ini salah satu jalan darah yang mematikan, meski Liu Go An-ka memiliki ilmu menutup jalan darah, dia pun takkan berani membiarkan punggungnya diketuk kipas Si Ogo Kian-kun. Hebat memang kepandaian Liu Go An-ka, di saat gawat itu, belum lagi kakinya menutul bumi secara mentah dia tarik diri seraya memutar ke samping terus melesat setombak jauhnya sekaligus dia luputkan diri dari tebasan pedang, tutukan kipas Si Ogo Kian-kun. Tiga dini terpaut dari punggungnya, mengenai tempat kosong. Keruan bukan kepalang marah Chio Ing, damratnya, kau, kau ini memang binatang. Dengan kerubutan Hong Lei Moli dan Si Ogo Kian-kun yang merangsak gencar, Liu Go An-ka terkepung mencalos, sehingga tiada kesempatan baginya untuk menyergap istrinya lagi. Ji Chim, tak usah marah, kita takkan peluk tangan membiarkan dia mengganas. Aku adalah putri Liu Chuan-chong, atas perintah ayah aku kemari untuk menengokmu. Kami benar memang sekeluarga. Sungguh sedih dan haru hati Chio Ing, katanya dengan sesenggukan. Terima kasih atas bantuanmu. Aku-aku tak sudi melihat tampangnya lagi, terserah kalian hendak membunuhnya. Dengan menutup muka, lekas dia lari ke rumah. Karena tidak berhasil menawan istrinya, Liu Go An-ka bermaksud melarikan diri. Semangat tempurnya sudah luluh, memangnya seorang diri. Dia bukan tandingan kedua lawannya, maka keadaannya semakin payah dan hanya mampu memela diri. Hanya melarikan diri saja yang dia pikirkan. Sudah tentu Hang Lei Moli berdua tidak membiarkan dia lari dengan kebut di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Serangan yang dia lancarkan jauh lebih hebat dari sebelumnya, sungguh laksana naga mengamuk banteng ketaton, selincah helang menubruk dari langit ilmu kebutnya. Memang tidak tambah kemajuan namun kengsin kiam hoat yang dia mainkan justru merupakan-merupakan ilmu tutup dengan pedang yang dia pelajari dari ayahnya. Sudah tentu Liu Go An-ka semakin mati kutu. Untung Iwe Kang Hong Lei Moli kurang memadai, kalau tidak tanpa bantuan Xiao Go Tian Kun, Liu Go An-ka pun takkan kuat melawannya lagi, mengkirik bulu kuduk Liu Go An-ka. Dia anggap hari ini nasib dirinya memang terlalu sial, untuk menghindari tusukan pedang Hong Lei Moli, punjak kirinya sampai terketuki pas Xiao Go Tian Kun dengan berat. Walau ilmu pelindung badannya amat ampuh, tak urung tulangnya seperti remuk. Sekonyol Liu Go An-ka menggerung kseras, darah menyemprot dari mulutnya, menyembur ke muka Hong Lei Moli dengan kaget lekas. Hong Lei Moli miring badan berkelit, beberapa tetes noda darah tetap mengenai mukanya, rasanya sakit pedas, Xiao Go Tian Kun cukup berpengalaman diat. Tau orang sedang menggunakan ilmu Tian Mo Kei Da Tai Hoat dari aliran susat untuk melukai orang, lekas dia kembangkan kipasnya, sehingga semiuran panah darah dapat dia sampuk ke samping. Begitu Liu Go An-ka dorongkan kedua telapak tangannya, kekuatannya sungguh luar biasa sekali dasyatnya, Xiao Go Tian Kun dan Hong Lei Moli sampai tersurut mundur beberapa langkah, cepat sekali Liu Go An-ka yang mendapat peluang segera angkat langkah seribu lari ke bawah gunung. Lekas Sing Go Tian Kun papan Hong Lei Moli, tanyanya, Ye Aomo Ai, bagaimana keadaanmu? Tidak apa, sayang dia melarikan diri sahut Hang Lei Moli. Syukurlah kalau kau tidak apa, marilah kita bantu nenek itu. Nenek itu begitu sombong, kepandainya lebih tinggi dari suaminya, mungkin dia tidak senang jika kita membantunya malah. Di sini mereka tengah berbicara seraya melangkah, tiba terdengar jeritan Tai Bi di sebelah sana. Kiranya melihat Liu Go An-ka melarikan diri, memangnya dia tidak ungkulan melawan istrinya, begitu hatinya gelisah sekali lianup bunggungnya yang bungkuk itu kena diketuk dengan keras oleh tongkat besi si nenek. Kali ini kuampuni jiwamu, lekaslah enyah saja, elak jangan kau kebentur di tanganku demikian damrat si nenek. Bahwa jiwanya diampuni keruan bukan kepala ngirang Tai Bi lekas, dia lari terbirit karena adanya dampratan dan peringatan si nenek. Sudah tentu Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun tidak enak merintangi Tai Bi melarikan diri. Melihat mereka menghampiri si nenek kerada kikuk, katanya tawar. Kalian sudah tolong putriku, elak aku akan membalas kebaikan kalian ini. Memangnya untuk apa pula kalian hendak mempersulit aku? Ni lociampua, kempelanganmu kepada Tai Bi berarti membantu kami, sebelum mendapat izinmu tadi kami terobosan di rumahmu, harap lociampua suka maafkan. Demikian ujar Hang Le Moli si nenek kaget karena Hang Le Moli tahu nama aslinya, katanya. Oh, jadikah sudah tahu siapa aku ini? Hang Le Moli membungkuk hormat katanya, sebelum kemari, aku pernah mampir ke Kong Bing si. Menemui Bing-Bing Tai Su. Beliau ada pernah menyinggung. Diri ini ciampua. Si nenek menjublek ujung matanya yang penuh keriput digenangi air mata, sungguh tak terbilang rasa sedih dan peluh hatinya, gumamnya. Bing-Bing Tai Su, dia masih ingat diriku? Dia masih ingin mengetahui tentang diriku? Dia masih ingin mengetahui tentang diriku? Apa kau mendapat pesannya untuk mencari diriku? Si nenek salah paham, dikiranya Hang Le Moli diutus Bing-Bing Tai Su kemari untuk mengajaknya pulang berkumpul. Sudah tentu Hang Le Moli keheranan, tiba dia berteriak dengan penuh emosi. Tidak, tidak aku tidak mau menemui dia, aku tak mau menemui kau, semua orang yang kenal dia aku tidak mau menemuinya. Kalian lekas pergi, enyah. Di saat Hang Le Moli kebingungan, perempuan tengah umur itu kebetulan keluar katanya. Bu, kenapa kau marah pula? Nona Liu tidak segolongan dengan mereka, malah dia boleh terhitung sekeluarga dengan kita. hari hampir terang tanah, cucumu sebera akan bangun, jangan kau ribut lagi sampai didengar olehnya. Inji, aku tahu, A.I., malam ini hampir saja aku tak mampu melindungi kalian ibu beranak, sungguh aku amat menyesal. Nona Liu, rasanya ini kalian banyak membantu, kembali aku haturkan terima kasih kepada kalian, maaf akan keteledoran aku orang tua. Setelah hatinya sadar dan hilang rasa sedihnya, pikirannya menjadi jernih. Bu, kata Ciyok Ing, aku rada takut, mungkin mereka bisa putar balik, kau sebaliknya suruh Nona Liu pergi. Jicim, kata Hang Loimoli. Ada sebuah hal ingin kurundingkan dengan kau. Ayah sekarang berada di Kong Bingsi, di sana masih ada guruku Kong Sunin. Tiga orang tua sama bercokol di Kong Bingsi, orang jahat mana yang berani petingkah di Kong Bingsi. Menurut maksud ayah, ingin supaya kalian pindah saja ke Kong Bingsi, supaya beliau bisa menempatkan diri sebagai saudara tua bertanggung jawab untuk mengasuh keponakannya. Ciyok Ing segera memandang ibunya, katanya, Bu, rumah ini terang tak bisa kita tempati lagi, aku ingin anak kita mendapat perlindungan yang aman. Bu menurut maksudmu, si nenek menghela napa, katanya, aku sendiri terang tidak akan pergi ke Kong Bingsi. Kalian ibu beranak boleh pergi. Aku, akan kulindungi kalian turun gunung setiba di sana baru lega hatiku. Bu, urusan lain boleh kita bicarakan kelak, lebih cepat kita berangkat lebih baik, nah itu siau lem sudah bangun, dari dalam rumah lapat sememang ada suara bocah berteriak memanggil ibu. Setelah tugasnya berakhir, segera Hang Le Moli mohon diri, katanya. Baiklah kami pun mohon diri lebih dulu, berkata Hang Le Moli di tengah jalan. Sekarang kita perlu mampir ke Teng Ciu untuk menjenguk keadaan San San, sayang dia mencintai orang yang tidak patut dia cintai, sebaliknya orang yang tidak dia cintai selalu cari gara. Orang yang tidak dicintai San San adalah Bing Chao. Kabarku Bing Chao malah sudah kawin dengan Sieng Ceng Hang, kukira dia tidak akan cari gara pula kepada San San. Kejadian ini justru lebih buruk akibatnya, waktu susau mangkat dia pernah pesan supaya aku melindungi adiknya, namun soal pernikahan Ceng Hang justru aku tidak bisa mencampuri berarti aku menyiakan pesan kakaknya. Ketahuilah Bing Chao adalah anak buah kepercayaan Kong Sun Ki. Tapi bukan mustahil di dalam hal ini ada lapar belakangnya, bahwa Kong Sun Ki berhasil meyakinkan kedua ilmu berbisa, mungkin juga atas bantuan Bing Chao. Yang mencuri belajar ilmu iwekang dari keluarga Siang, memang Kong Sun Ki jauh lebih culas dan kejam dari liu. Go An Ka atau Tai Bi, jikalau kedua ilmu berbisa itu berhasil dialatih sampai sempurna, lebih sulit kita untuk memerantasnya. Begitulah dengan berkelakar dan bercakapa panjang lebar, tak terasa akhirnya mereka tiba di Teng Chiu juga. Hang Le Moli tahu San San bertempat di dusun Bong Lee Cheng, waktu maghrib mereka mulai memasuki dusun itu, kebetulan di ujung kampung ketemu dengan seorang gembala kerbau Hang Le Moli lantas mencari tahu kepadanya. Cepat sekali mereka sudah menemukan rumah San San sesuai dengan petunjuk si gembala. Kata Hang Le Moli tertawa. Tak nyana kali ini jauh lebih gampang dari menyirapi kabarnya Jijim. Tanda petik. Tak nyana setelah mereka ketuk pintu sekian lama tanpa mendapat penyahutan dan tiada orang keluar membuka pintu. Terpaksa Hang Le Moli gunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang. Adik San San, inilah aku datang. Dia kira San San tinggal di bilangan belakang, namun tentu sudah mendengar teriakannya tapi ditunggu sekian lamanya, masih tetap tiada reaksi apa. Aneh, San San takkan menyikir dari hadapanku memangnya kebetulan dia sudah keluar pintu pula? Hayolah kita masuk memeriksanya. Mereka lompat masuk lewat pagar tembok tampak rumah disapu dan dirawat bersih, namun tidak kelihatan bayangan orang. Salah sebuah kamar pintunya hanya dirapatkan setengah saja, dilihat dari jendela, kelambu diturunkan menurut pajangan pasti kamar tidur San San adanya. Lekas Hang Le Moli dorong pintu melangkah masuk, segalanya serba rapi, jelas kamar ini masih ditempati orang, katanya. Agaknya San San belum pergi mungkin kebetulan keluar. Baiklah kita tunggu saja di sini, supaya dia kaget dan kegirangan. Seng waktu berjalan cepat sekali, tanpa terasa bulan sabit sudah bercokol di atas langit, namun San San belum kembali juga, di saat Hang Le Moli gelisah dan tidak sabar lagi, Xiao Gou Kian Kun tiba berkata, Coba dengar, dia sudah pulang, eh, kenapa dia tidak masuk dari pintu? Hang Le Moli memang sudah dengar ada orang melompati pagar, dari lompatan dan langkah kaki orang Hang Le Moli tahu orang bukan San San, maka cepat dia padamkan pelita dan menyembunyikan diri di pinggir jendela memperhatikan gerak-gerik orang, pendatang ini langsung menuju kemarin tamu. Xiao Gou Kian Kun dan Hang Le Moli ada meyakinkan ilmu melihat di malam gelap, setelah dekat baru mereka melihat. Jelas pendatang ini ternyata Beng Chow, keruan Hang Le Moli kehranan, katanya berbisik. Loh kenapa dia tidak bersama Xiang Cheng Hong, seorang diri berani dia mendatangi rumah San San memangnya tidak takut konangan istrinya? Kedatangannya kebetulan malah bagi kita untuk mencari tahu jejak Kong Sun Ki, kata Xiao Gou Kian Kun. Kepandayan Beng Chow masih terpaut teramat jauh, maka sedikitpun dia tidak mendengar percakapan orang di dalam kamar setiba di ruang tamu Beng Chow langsung duduk di kursi besar yang menghadap keluar, tanpa bergerak seperti melamuni entah apa yang sedang dipikirkan. Kata Hang Le Moli kehranan. Agaknya dia menunggu San San pulang. Aneh, agaknya dia tahu bila San San tidak di rumah, bagaimana pula bisa tahu San San pasti kembali? Betul juga tak lama kemudian terdengar suara pintu besar terbuka, seorang gadis beranjak masuk sambil menenteng sebuah keranjang, memang benar San San adanya. San San tidak menduga Beng Chow duduk di ruang tamu menunggu dirinya, begitu mendadak melihat bayangan orang bergerak di tempat gelap, dengan kaget sigap sekali tangannya meraih ke dalam keranjang menyekal sebuah benda terus disambitkan. Terpaksa Beng Chow berteriak. Jangan pukul inilah aku. Kret, erat sambitan senjata rahasia menancap di atas meja di depan Beng Chow, kiranya itulah dua batang dupa. Sungguh mangkel dan gelisan-san dibuatnya, hardiknya bangun, tidak sedih aku melihat tingkahmu yang tengik ini. Kau berbuat salah terhadap siang Cheng Hang pergilah kau. Berlutut dan menyembah padanya, aku tidak punya tempo mencampuri urusan kalian. Beng Chow tetap berlutut kaku di lantai, katanya. Nona Gio kau harus menolongku, kelihatannya saja aku ini suaminya Cheng Hang, yang terang dia tidak anggap aku sebagai suaminya, biasanya kalau tidak dimaki dan dihajar, aku sudah cukup puas. Kali ini malah dia marah hendak membunuhku. Oh, jadi kau mengadu penasaranmu kepadaku karena dimarahi istri, heto meter haayo pergi kalian suami istri bertengkar apa sangkut lautnya dengan aku, enyah aku tidak mau tahu. Tiba Beng Chow ayun kedua tangannya menampar pergi datang pikpi sendiri katanya. Benar, semula memang aku terlalu kemaruk kedudukan sampai rela mengawini perempuan siluman itu. Tapi kali ini dia benar hendak membunuhku. Nona Gio dulu memang aku berbuat salah terhadapmu mohonka supaya pandang muka ayahmu, tolonglah jiwaku. Kau masih ingat akan ayahmu jengek sansan Nona Gio tadi kau pergi ke tanah kubur, sembahyang. Dipusara ayahmu dan sembahyang pula dipusara ayahku. Semua itu kulihat jelas dari tempatku sembunyi. Aku tahu kau masih mengingat hubungan kedua leluar kita, maka malam ini aku memberanikan diri kemarimohon perlindunganmu. Memang hanya kau seorang saja yang bisa menolongku. Haru dan terketuk sanubari sansan, katanya, baiklah, kau bangun saja, ada pertanyaan yang ingin. Ku ketahui. Setelah menyembah sekali tersipu bing cao merangkak bangun, katanya, terima kasih akan kesudian Nona menolongku. Nanti dulu, ingin aku tanya dan kau harus menjawab sejujurnya. Silakan Nona tanya, bing cao pasti tak berani membual apa benar kali ini siang ceng hang hendak membunuh. Lu, aku tidak percaya lantaran dia tidak puas memiliki suami seperti dirimu. Dalam hal ini, memang ada sebabnya sebab apa tuturkan sejelasnya. Pucat muka bing cao, promen mukanya jelek sekali akhirnya dia berkata, ini, memang akulah yang bersalah. Tidak pantas aku menipu ajaran iwakang keluarganya, secara diam sepulah ku berikan kepada Kong Sun Ki untuk melandasi kedua ilmu berbisa dari keluarga siang itu. Rahasia ini akhirnya terbongkar oleh siang ceng hang, saking marahnya dia hendak membunuhku untung sebelumnya aku sudah mendapat kabar, kalau terlambat mungkin malam ini aku tidak bisa berjumpa dengan kau pula. Membesi hijau muka san san, damratnya, konyol, pantas kau mampus, apakah kau tidak pikir? Kepicikanmu itu membantu kejahatan. Betapa besar kejahatan yang diperbuat Kong Sun Ki setelah dia berhasil meyakinkan kedua ilmu berbisa itu. Ya, ya tapi menyesalkan sudah kaseb. Dan, oleh karena itulah, bukan siang ceng hang saja yang ingin membunuhku kaum pendekar di bulim. Banyak orang tahu bahwa aku adalah anteknya Kong Sun Ki. Mereka pun tidak akan mengampuni jiwaku. San san naik pitam, jengeknya. Oh, jadi kau sudah keperet dan menemui jalan buntu baru lari ke sini, sayang aku tak bisa membantumu, kau amat setia. Terhadap Kong Sun Ki, kenapa tidak kau pergi minta perlindungannya? Merah mau muka binggau, katanya. Nona Giyok aku tahu bersalah, asal kau mau menolongku aku tidak akan tunduk kepada perintah Kong Sun Ki lagi. Jadi kalau aku tidak menolongmu, kau tetap akan mengekor dan terima diperalat oleh Kong Sun Ki. Tidak, tidak, aku kesalahan omong. Leluhurku dari keluarga pendekar, masakah aku tidak tahu malu sama sekali justru aku tidak suka dipandang orang sebagai antek Kong Sun Ki. Malah aku bertekad mengubah kelakuan dan kembali ke jalan lurus mohon kau suka menolongku. Setelah meletakkan keranjangnya san san menyulut lampu minyak di atas meja, katanya kalem. Paling ditakuti orang tidak punya rasa malu, kau masih tahu malu, aku masih bisa memaafkan kesalahan yang lalu tapi kau harus bicara jujur dan belakan, apakah kau pun diusir oleh Kong Sun Ki. Bingcao kegirangan, katanya. Nona Giyok asal kau sudi membantu, aku akan bisa bertahan hidup, sukalah kau bantu melaporkan tekat kembaliku ke jalan lurus kepada Liu Beng Cu. Aku rela menjadi seorang jongos di pangkuannya. Oh kau ingin minta perlindungan Liu Beng Cu sayang aku sendiri tidak tahu di mana dia sekarang. Hong Lei Mo Li sedang geli, baru saja dia hendak bersuara, Xiao Go Kian Kun tiba berbisik di telinganya. Ada tokoh lain yang berkepandaian tinggi mendatangi. Awas! Terdengarlah suitan panjang melengking memecah kesunyian malam, Beng Chau sampai gemetar mendengar suitan ini. Di rengah kumandang suitan itulah di undakun batu di luar pintu sana sudah kelihatan bayangan Kong Sun Ki. Keruan kejut San San bukan main, lekas dia lolos pedang, namun belum lagi pedangnya lolos, laksana gledek menyam bertahu Kong Sun Ki tutuk hiatus San San Hang Lei Mo Li yang sembunyi di kamar tidur. San San tidak sempat keluar. Keruan kagetnya bukan main sungguh. bertanya bahwa San San bisa tertawan begitu cepat sebelum sempat melawan agaknya kepandaian Kong Sun Ki sudah selangkah lebih maju sejak terluka parah dan melarikan diri dari Siu Yang San tempoh hari. Xiao Go Kian Kun menjauil telapak tangan Hang Lei Mo Li. Maksudnya supaya jangan gelisah maklumlah setelah Kong Sun Ki sempurna mempelajari kedua ilmu berbisa yang dikombinasikan dengan ajaran murni keluarganya, betapa tinggi Iwe Kang dan kepandaiannya sekarang, mungkin lebih tinggi dari tingkat kepandaian mereka sendiri, maka sekarang mereka tidak berani bisik atau mengeluarkan suara sedikitpun. Seperti tertawa tidak tertawa Kong Sun Ki bersuara ngakak, katanya, Bing Chow, kau tak nyana akan kebentur aku di sini bukan sedapat mungkin Bing Chow tekan rasa takutnya, katanya. Sewajarnya. Memangnya tak nyana malam ini bisa ketemu to aku di sini, sudah lama kami kehilangan jejakmu sehingga putus hubungan sampai sekarang. Apa benar? Apa kau benar masih suka mengikuti aku? Aku pun sedang cari kau, aku malah kirakah sedang menyembunyikan diri. Lo mana bisa begitu, siyao tekan selalu tampil di depan to aku di dalam setiap persoalan, suaranya sudah mulai gemetar. Kembali Kong Sun Ki menyeringai seperti tertawa tidak tertawa katanya sinis. Oh, sungguh setia benar kau kepadaku. Lalu untuk apa kau berada di sini? Seperti sengaja tidak sengaja Bing Chow melirik ke arah San San, katanya. To aku, masa kau lupakan dia pelayan pribadi Hong Lei Moli yang terpercaya jikalau aku bisa menggenggamnya, bukankah ada gunanya bagi kita? Kong Sun Ki melirik lebar, katanya. Oh jadi kau punya maksud tertentu. Apa Cheng Hang mau menerimamu lagi? Memangnya, Cheng Hang tahu aku salurkan ajaran iwekang itu kepadamu, maka dia hent membunuhku. To aku dapatkah kau menolongku? Menurut apa yang ku tahu, bukan Cheng Hang saja yang hendak membunuhmu. Benar, kaum pendekar di Kang Ou juga bertekad membunuhku, to aku terpaksa aku harus mohon perlindunganmu. Tanda petik. Kau kan tahu mereka begitu banyak aku seorang diri, jiwaku sendiri pun selalu terancam marah bahaya. Bing Chow tahu orang hanya memancing dirinya, katanya. To aku, kedua ilmu beracun itu sudah berhasil kau yakinkan bukan? Lah untuk apa kau tanyakan hal ini? Maksud siyaute ingin mohon kemurahan hati to aku, sudilah menerimaku sebagai pembantumu untuk menghadapi kaum pendekar itu. Kepandayan siyaute tidak becus, maka ku harap to aku sudi. Oh jadi kau pun ingin mempelajari kedua ilmu berbisa itu kalau tak salah dulu to aku pernah janji kepada siyaute. Asal to aku berhasil meyakinkan kedua ilmu itu, siyaute akan diberi petunjuk pula. Kongsun king akak lagi, katanya. Benar, hampir saja aku lupa. Memangnya selama ini aku belum sempat memberi imbalan akan jasamu. Siyaute tiada maksud minta balas jasa, cukup asal to aku suka membagi sedikit berkah saja, harap to aku maklum. Bagus, bagus sekali. Akalmu ini memang bagus, jikalau kau pun berhasil meyakinkan kedua ilmu berbisa itu, kami berdua sama jadi tokoh kosin nomor satu di kolong langit dengan adanya dua tokoh kosin nomor satu di kolong langit. Haha, buat apa takut terhadap musuh, kita terang akan bersih maharaja di dunia, demikian ujar Kongsun ki terloroh. Bing cao merasakan nada Kongsun ki yang sinis, lekas dia berkata, Siyaute tiada maksud hendak berjajar dengan to aku, cuma, cuma, cuma untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku saja bukan tukas Kongsun ki. Berapa banyak dan seringnya aku mendengar ucapanmu ini namun aku belum tahu apakah kau benar setia? Beng cao, sekarang kau terhitung setengah majikan dari siang kah po, membahasakan engkau dan adik, ku kira jauh berlainan dengan tempo dulu, apakah benar kau tetap setia kepadaku? Merah maka bing cao, katanya. Berkat budi majikan yang sudi mengangkatku, dulu majikan sendiri yang minta aku mengubah bahasa sebutan ini, yang benar bing cao sekali tidak berani nanjak ke atas. Ah itu kan urusan kecil, asal kau memang setia terhadapku, apa halangannya saling membahasakan saudara? Tapi untuk mencoba kesetiaanmu aku ingin mencobamu aku ingin kau melakukan suatu hal bagiku. Kebat kebit hati bing cao, terpaksa diakeraskan kepala katanya. Silakan majikan memberikan petunjuk, menerjang lautan api bing cao pasti tidak menolaknya. Kongsun ki menarik muka, katanya serius. Baik, nah wakilkan aku bunuh budak ini jarinya menuding kepada san-san tak terbilang kejut bing cao katanya tergagap. Ini, harap majikan suka pertimbangan dulu. Dia adalah pelayan pribadi sumo aimu, mempertahankan hidupnya bukankah membawa manfaat yang lebih besar? Soal menghadapi Liu Jing Yeau adalah urusanku, kau tak usah turut campur. Kusuruh kau bunuh budak ini kau dengar perintahku tidak? Gemetar sekujur badan bing cao, akhirnya dia memberanikan diri, katanya. Aku tanpa sebab aku tiada alasan membunuhnya apalagi dia adalah temanku sejak kecil, dan lagi dia takkan bisa mencelakai kau, buat apa dibunuhnya? Seketika berubah hebat muka Kongsun ki, katanya dingin, ternyata kelihatan belangnya hanya sekali coba, kau. Memang manusia kerdil yang rendah martabatnya. Majikan, kau, apa maksudmu? Maksud apa? Tentunya kau sendiri sudah tahu untuk apa kau kemari? Bukankah kau hendak mengkhianati aku? He he biarku bicara laksan denganmu percakapan kalian tadi ku dengar seluruhnya. Betapapun cerdik pandai dan licin serta licik bing cao, kali ini serasa terbang arwahnya saking takut dan kaget mukanya pucat pias, sebetulnya Kongsun ki hanya menggertaknya saja untuk memancing kesetiaannya jadi bukan benar sudah mendengar percakapan mereka. Melihat perubahan air mukanya Kongsun ki lantas tahu dugaannya memang tidak meleset segera dia mendengu sidung, jengek ni ah. Bing cao, jangan kau kira aku sudah terpencil dan menemui jalan buntu, sehingga harus menarikmu sebagai teman seperjuangan? Ketahuilah. Aku sudah berhasil meyakinkan ilmu muji jati yang tiada bandingannya, aku akan mendirikan aliran dan membuka perguruan, aku pun ada tai bisi bungkuk sakti yang baru diangkat jadi koksu baru negeri kim sebagai tulang punggungku. Bing cao lemas lunglai, katanya. Aku tahu setelah kau memperoleh ajaran iwakang keluarga siang, jelas tenagaku tidak akan diperlukan lagi. Kongsun ki menyeringai sadis katanya. Masa baru sekarang kau mengerti, sudah terlambat. Hektometer, hektometer memangnya kau kira orang macam apa kongsun ki? Kalau tidak ingin memiliki ajaran iwakang itu masakah aku sudi? Membahasakan saudara dan mengangkatmu sebagai setengah majikan siang keho? Semakin bicara mimik muka kongsun ki berubah semakin beringas, sorot matanya sudah metiunjukkan nafsu membunuh. Tiba bing cao pun menyeringai dingin, katanya. Kongsun ki apa benar kau kira sudah berhasil meyakinkan ilmu mu jijat tanpa tandingan? Tangan kongsun ki yang sudah terayun berhenti di tengah udara, sekilas dia tertegun, katanya. Bing cao apa maksud perkataanmu ini? Betapa tinggi kepandayan silatmu, dari mana kau bisa tahu apakah ilmuku sudah sempurna? Benar, ilmuku terlalu cetek untuk menilai kepandayanmu yang maha tinggi, tapi aku tahu satu kunci pemecahan yang tidak kau ketahui. Kunci pemecahan apa sentak kongsun ki bengis? Tentunya kunci pemecahan ajaran iwakang keluarga. Siang, kau tidak tahu akan kunci ini, kelak kau pasti akan termakan sendiri oleh kedua ilmu beracun yang kau yakinkan. Dasar licik dan licin, sekilas kongsun ki menjubelek, lekas sekali dia sudah merubah sikapnya yang bengis menjadi seri tawa dan ramah tamah, katanya gelat. Bing hyante, hebat memang kau ini, sungguh mengagumkan marilah kita bicara baik. Tidak sulit untuk kau tahu kunci pemecahan ini. Asal kau beritahu kera mempelajari kedua ilmu berbisa itu kepadaku, setelah aku berhasil meyakinkan, baru ku beritahu kunci pemecahannya kepadamu. Terdengar kongsun ki gelak, serunya. Bing hyante sungguh tak nyana kau pun bisa main gertak segala. Bagus sekali, aku setuju akan transaksimu ini belum habis gelak tawanya, tiba telapak tangannya memukul. Terdengar bing caw menjerit ngeri. Kongsun ki, kejam benar kau dadanya remuk terpukul oleh hantaman telapak tangan. Kongsun ki kontan badannya terpental terbang dan rebah di dalam genangan air darah. Sebat sekali kongsun ki memburu maju serta merobek baju di depan dada bing caw, dari balik pakaiannya dia merogoh keluar sejilid buku tipis, seringainya dengan girang. Tak meleset dari dugaanku, ternyata kau memang memiliki duplikatnya, hehehe, kunci pemecah ajaran iwekang segala, memangnya perlu kau memberitahu kepadaku? Sungguh di luar dugaan kongsun ki meski dalam keadaan sekarat bing caw masih keras kepala suara serak dan menyeringai seram. Kongsun ki, kau salah, kunci pemecahan ini selamanya takkan bisa kau peroleh akan datang suatu ketika kau akan jauh warjipmu, deritamu akan ratusan kali lebih mengenaskan dari kematian ku. Heheheheh. Suara tawa seperti menangis sebagai tertawa, suaranya seram dan beringas amat menakutkan dan memilukan pula, betapapun besar nyali dan kejam hatinya taurung dia merinding dan berdiri bulu kuduknya, dalam keadaan kaget dan gusarnya dia menjadi kalap, sekali tendang dia bikin mayat bing caw terguling, makinya. Kau ngocah apa? Keparat, setelah mampus, jadilah setan gentayangan untuk menggertaku lagi. Pada saat itulah Hong Lei Moli dan Xiao Go Tiao kun sama berlari keluar dari kamar tidur, namun sudah terlambat karena ditambah tendangan jiwa bing caw melayang seketika. Begitu kembangkan kipasnya Xiao Go Tian pun langsung menubruk ke arah Kongsun ki, sementara Hong Lei Moli lari ke arah San San, sebelumnya mereka sudah berunding di dalam kamar, satu menyerang musuh yang lain menolong orang. Sebat sekali Kongsun ki kebaskan lengan bajunya menyempuk pergi kipas Xiao Go Tian kun, tangkas sekali dia sudah membalik badan memapak Hong Lei Moli, waktu itu Hong Lei Moli baru saja berhasil meraih San San, karena getaran pukulan Kongsun ki, tanpa kuasa dia tergentak mundur tiga langkah, sebat sekali Kongsun ki menubruk maju dan berhasil menangkap San San waktu kipas Xiao Go Tian kun menutup hiatu di punggungnya, sementara Kongsun ki sudah sempat cabut pedangnya sekali putar ke belakang, dia punahkan tutukan kipas orang, berbareng dia acungkan San San sebagai tameng seraya membentak. Li Ujing Ye Au, berani kau turun tangan, hayolah tusuk hehehe, kalian semunyi di kamar hendak membokongku, aku siang sudah tahu. Ternyata walau mereka menahan napas, namun di waktu Kongsun ki adu mulut dengan bingcau barusan tanpa sadar deru napas Hong Lei Moli yang ikut jadi tegang rada berat demikian pula tangannya meraba gagang pedang sedikit mengeluarkan suara, setelah berhasil meyakinkan iwakang kombinasi dari aliran lurus dan sesat, pendengaran Kongsun ki memang tajam luar biasa, sedikit geseran saja sudah didengar olehnya. Sebagai manusia yang culas jahat dan banyak muslihatnya, begitu tahu ada tokoh kosan sembunyi di dalam kamar, sekaligus dia pura bersandiwara dengan bingcau lalu secara tiba dia membunuhnya sehingga orang tidak sempat menolongnya. Kepandayan Kongsun ki sekarang sudah mampu mengalahkan Hong Lei Moli, namun untuk menghadapi keroyokan dua orang, dia sendiri belum begitu yakin, setelah berhasil menangkap San San sebagai sandra baru ketabahannya lebih mantap, sudah tentu Hong Lei Moli tidak berani sembarangan bergerak, lekas dia tarik pedang melompat mundur. Kongsun ki, apakah kau ini manusia dan merat Hong Lei Moli? Dengan pukulan beracun kau melukai ayahmu kini kau menganiaya perempuan yang tak berferkutik lagi. Termasuk perbuatan apa ini? Jangan terlalu muluk pikiranmu, kalian ingin aku lepaskan San San lalu hendak mengerubutku sampai mampus. Hektometer, HM, masakah ada urusan begini gampang dalam dunia ini? Kalian maki aku manusia rendah, memangnya kalian orang gagah sebagai bulim bengcu dan pendekar besar kalian main kerubut memangnya ini perbuatan apa? Begini saja, kalau berani hayo lawan aku satu persatu. Tega alis yao go kian kun, katanya keren. Baik, Kongsun ki, lepaskan dulu San San, ku tandangi tantanganmu satu lawan satu. Kongsun ki, maki Hong Lei Moli. Ketahuilah aku dan Kok Ham mendapat perintah dan restu ayahmu untuk mencuci bersih nama baik perguruan, kau ini manusia durhaka dan pengkhianat bangsa setiap manusia pantas membunuhmu, kau punya hak apa bicara soal aturan kangau segala? Li Ujing Ye Au, aku tidak perlu adu mulut denganmu, kau ingin membunuhku bersama Hoa Kok Ham, silakan saja kalau kalian mampu, sayang kalau sebelum kau bisa merenggut nyawaku, pelayanmu ini harus mati lebih dulu. Kunyuk keparat, maki Hong Lei Moli kewalahan lepaskan San San, kita akan lepas kau pergi imbalan ini terhitung adil, tapi bagaimana aku bisa? Percaya pada kalian, coba tunggu biarku pertimbangkan dulu. Tidak adik Ye Au, jangan lepas di Akong Sun Ki, tadi kau tantang satu lawan satu, hayolah, aku terima tantanganmu lepaskan dulu San San. Hoa Kok Ham, memang kau masih punya sedikit pambek orang gagah, baik kau berani melawanku seorang diri, aku boleh menerima syaratmu. Kong Sun Ki, jangan kau khawatir, apa yang telah kukatakan takkan diingkari Jing Ye Au tidak akan membantuku. Maklumlah sebagai pendekar besar yang berjiwa luhur dan bacik, meski tahu dirinya tiada keyakinan mengalahkan lawan, namun dia pantang mundur, supaya tidak menjadi buah tertawaan orang. Liu Jing Ye Au, bagaimana sikapmu tanya Kong Sun Ki? Aku seiasa kata kalau kau lepaskan San San, aku tidak akan turut campur. Baik, ucapan seorang kunculaksana kuda sekali lucut Hoa Kok Ham, marilah kau ikut aku ke puncak gunung untuk menentukan siapa jantan siapa betina. Nanti dulu, cegah Hang Lei Moli. Lepaskan dulu San San dan biarku periksa apakah dia terluka, jikalau kau diam membokongnya, aku tidak akan berpeluk tangan. Baiklah begini saja di lamping gunung terdapat sebuah kapel, San San akan ku taruh di dalam kapel itu, Liu Jing Ye Au setelah kami tiba di puncak baru kau boleh menyusul ke sana tapi kau dilarang melampaui kapel itu. Aku tanggung San San. Tidak akan kurang suatu apa cuma terserah kepada pertolonganmu saja untuk membebaskan tutukan Hiat Son Ya Ji. Jikalau kau terlambat menolongnya, jadi bukan salahku, yang kugunakan adalah ilmu Tiam Hiat ajaran keluarga ku, dan kau sendiri juga paham akan ilmu ini. Ternyata Kong Sun Ki memang pandai memperhitungkan situasi dan mengatur muslihat ilmu Tiam Hiat. Tunggal warisan keluarganya harus lekas atau dibebaskan tutukannya dalam jangka satu jam. Kalau terlambat itu berarti si korban akan mampus menjadi cacat seumur hidup. Sejak tertutup sampai sekarang waktunya sudah hampir satu jam, maka untuk menolong San San Hang Lei Moli harus bertindak cepat mengejar waktu, dan lagi Kero memberi pertolongan membuka Hiat Son yang tertutup ini sedikitnya memerlukan setengah sulutan dupa. Kong Sun Ki sudah memperhitungkan temponya dengan tepat, dalam jangka waktu selama ini dia yakin sudah berkecukupan untuk membinasakan Si Ogo Tian Kun, umpama Hang Lei Moli tidak menepati janji untuk mengeroyoknya pun sudah tidak keburu lagi. Begitu meletakkan San San di dalam kapel di lamping gunung Kong Sun Ki lantas manjat ke puncak bersama Si Ogo Tian Kun. Waktu Hang Lei Moli tiba di kapel itu mereka pun sudah tiba di puncak. Di samping memberi pertolongan dengan Kero perguruannya Hang Lei Moli pasang kuping dan mendongak memandang ke puncak dari kejauhan. Terdengar Kong Sun Ki gelatos, serunya. Hayo maju begitu kedua telapaknya digosokkan, telapak tangannya seketika berubah hitam legam, seketika Si Ogo Tian Kun mengendus bau busuk yang amis, keruan bercekat hatinya. Lekas Si Ogo Tian Kun kerahkan hawa murninya, katanya. Aku tidak akan ambil keuntungan silakan kau turun tangan lebih dulu. Dengan terloroh, Kong Sun Ki berkata. Si Ogo Tian Kun memang tidak bernama kosong, sombong sekali. Di tengah gelak tawanya telapak tangannya ditepukan. Kipas Si Ogo Tian Kun berbareng terkembang, memapak pukulan beracun lawan. Hebat memang pukulan beracun Kong Sun Ki yang dasyat, iwakangnya pun sudah tiada taranya, begitu pukulan dilontarkan sungguh bagai gugur gunung hebatnya.